Al-Fatihah Al-Fatihah Dan juga seluruh Lewan Guru yang ada di lembaga ini Dan tak lupa pula Teman-teman satri wal dan satri wafi Yang juga saya cinta dan sayangi Pertama-tama, barilah kita banyakan puja-puja syukurkan dengan Allah SWT Yang mana dengan berkat hidayah dan maunnya Kita bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini Kedua kalinya, salawat berserta salam Semoga terjurah limpahkan kepada sang pengukis umat dan pembeli syafat Yang ini, Nabi besar Nabi Muhammad SAW Lebih singkatnya waktu, saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW Yang berbunyi Ya'ni, Rasulullah SAW bersagda Bahwa segal keriduan Allah itu berada di dalam keriduan kedua orang tua kita Juga sebaliknya, kebencian dan kemurgaan Allah itu berada di dalam kemurgaan kedua orang tua kita Ya'ni, kita harus patuh terhadap semua perintah kedua orang tua kita Selama tidak melanggar norma-norma agama Islam Namun, jika perintah tersebut melanggar norma-norma agama Islam Maka kita wajib patuh dan boleh menerap dengan keras Kerana, tidak boleh patuh kepada mahluk di dalam maksir kepada Allah SWT Oleh kerana itu, jika kita ingin Allah itu ridak kepada kita Maka lakukanlah perbuatan yang membuat kedua orang tua kita ridak Tentunya Allah pun ridak dan sayang kepada kita Juga sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang membuat kedua orang tua kita murka Maka Allah pun murka terhadap kita Selama kedua orang tua kita murka kepada kita Tentunya hal tersebut selama tidak melanggar norma-norma agama Islam Dan seterusnya, kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita Terutama ibu kita yang melahirkan kita ke dunia ini Kerana, berkepulau kita bisa merasakan kenyematan hidup di dalam dunia ini Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh satu sahabat Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Jawab Nabi Muhammad SAW Ibumu, diudang-udang sampai tiga kali dan keempat kali baru bapakmu Kerana, lebih besar perjuangan sang ibu terhadap sang buah hati Mulai dari mengandung sembilan bulan dan melahirkan kita ke dunia ini Nyawa dipertarungan demi keselamatan sang buah hati Menyusuinya selama dua tahun lamanya dan merawatnya sampai dewasa Beliau lakukan tanpa mengharapkan apapun dari anaknya Kejuali mengharapkan anaknya telah menjadi anak soleh dan soleha Dan berbakti kepada kedua orang tua Dan berguna bagi agama dan bangsa Dan hal ini tertuang dengan lagu Bila kau sayang pada pacarmu Lebih sayanglah pada ibumu Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Meneranglah wa ilahum ala siratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!